Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 22 Juni 2023. Berita utama menguji imunitas Partai Nasdam. Partai Nasdam kini telah dihantam oleh dugaan kasus korupsi yang menimpa dua menteri dari kader Nasdam. Hari ini, Ketua Partai Nasdam akan berkunjung ke Makassar untuk mengecek dan memberi semangat langsung kepada seluruh kader dan bakal calon legislatif Partai Nasdam Sulsel. Pertemuan antara Surya Paloh dan seluruh kader akan berlansung di Hotel Klaro Makassar dengan beberapa rangkaian kegiatan termasuk BIMTEK untuk seluruh kader dan pemenangan pemilu di Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, DPRD Sorot Pemprov Sulsel. DPRD Sulawesi Selatan menyoroti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai sejumlah rancangan peraturan daerah yang ada. Beberapa hal dinilai belum optimal dan meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan evaluasi, menindaklanjuti, dan mengoptimalkan kinerjanya. Berita terakhir, Setmil BKKBN verifikasi program penanganan tankes di Goa. Tim Sekretariat Militer Presiden dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melakukan peninjauan lapangan terhadap program bangga kencana dan penurunan stunting di Kabupaten Goa. Peninjauan tersebut dilakukan atas pengusulan Bupati Goa Adnan Purikta Ihsan untuk mendapatkan tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya bidang bangga kencana dari Presiden. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya, dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas! Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktifitas!